Hai Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi kali ini saya memasak muffin coklat yang enak banget yang nyoklat banget resepnya dari just try and taste nah bahan-bahan dan cara membuatnya bagaimana silahkan disimak video ini ya bahan-bahan yang digunakan ada 260 gram terigu protein sedang 50 gram coklat bubuk 200 gram gula pasir 50 gram susu bubuk saya menggunakan 2 sase dengkau kemudian 2 sendok teh baking soda 200 gram coklat di sisi dicincang kemudian 100 gram mentega dilelehkan 250 ml susu cair 50 ml minyak 2 butir telur dan 50 gram kuku chip untuk taburan oh iya dan setengah sendok teh garam nah kemudian kita campurkan semua bahan kering ini penting kita campur lebih dulu sehingga nanti saat mencampur dengan adonan basah tidak perlu waktu lama untuk menghindari risiko bantet oh iya untuk teman-teman subscriber dan para penonton setiap channel saya saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua channel saya bisa dalam posisi saat ini nah kembali ke muffinnya tadi teman-teman ini saya kocok telur kemudian campurkan semua bahan cair lainnya kemudian kita campurkan bahan cairnya ke adonan garing kita campur seperlunya saja yang penting rata saatnya mencetak muffin teman-teman saatnya mencetak muffin teman-teman disini saya menggunakan loyang muffin kemudian saya alas dengan kertas muffin kemudian saya isikan adonan ke cetakan hingga cetakannya terisi sekitar tiga perempat bagian saja tidak sampai penuh biar tidak meleber meleber nah ini saya taburi dengan kuku chip sebagai alternatifnya kita bisa menggunakan almond slice dari adonan tadi saya mendapatkan muffin sebanyak ini nah kemudian kita panggang di oven di suhu 170 dajat celcius kurang lebih 30 menit atau sampai matang nah ini kita tes ini tadi sudah tidak berbekas tidak ada adonan basah di tusuk giginya berarti sudah matang kalau mau sampai lebih matang lagi mungkin juga bisa nah ini teman-teman dulu saya pernah mengeksekusi resep ini tapi tidak saya cetak dengan cetakan muffin hanya saya taruh di loyang segi empat kemudian saya taburi dengan almond nah ini hasilnya seperti yang dibilang di jtt nyoklat banget dan menurut saya recommended banget untuk dicoba nah sekian teman-teman terima kasih sudah menyimak insya Allah ketemu lagi di video lainnya assalamualaikum selamat menikmati